Intro Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week dan seperti yang Bapak-Ibu lihat di layar monitor Bapak-Ibu masing-masing kali ini kita berkolaborasi, masih berkolaborasi dengan Pravi dalam acara Product of the Week, Pravi Series dan yang kita akan bahas hari ini adalah produk unggulan dari Trax, seperti itu Baik, saya langsung saja ke dalam diskusi kita hari ini seperti yang sudah tadi Mbak Ziza sampaikan bahwa hari ini kita kehadiran Trax di sini dan juga seperti biasa, Product of the Week itu kita selalu mengundang professional reviewer di sini yang membantu kita akan membahas menanggapi paparan dari perwakilan Trax nanti dan untuk professional reviewer hari ini kita kehadiran Pak Laurel Jan, beliau adalah marketing manager dari Polareka Pasadindo selamat siang Pak Laurel siang Pak Bayu terima kasih sudah membantu kita menjadi professional reviewer hari ini Kamu sama, terima kasih telah mengundang Pak Terima kasih Pak Laurel dan juga, nah ini yang punya brandnya nih ini kita kehadiran Pak Ari Negraha beliau adalah director dari PT Alune Asia Industri Supply atau produknya adalah Trax ya, Pak Ari ya? Ya, betul Pak Bayu Oke baik, Pak Ari, mungkin kita langsung saja nih Pak perkenalan tentang Trax Trax itu apa dan apa aja sih yang bisa di provide oleh Trax untuk teman-teman praktisi di konstruksi ini silahkan Pak Ari Selamat siang Bapak Ibu semua terima kasih Pak Bayu, Bu Jija dan hari ini juga kita kepedatangan kamu dari PT Polareka Pak Laurel, terima kasih waktunya Pak sudah menyempatkan Tidak lupa, hari ini 11 Oktober 2023 kita sedikit ingin memberikan sedikit presentasi mengenai Trax dan juga company profile-nya Pak Tama-tama, saya ucapkan kepada tim Katalog Bro atas berjalannya acara ini dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pengurus, seluruh pengurus dari Perapi juga sehingga bisa berjalannya acara ini ya untuk hari ini kita mulai aja ya today's content hari ini saya sedikit ingin menjelaskan mengenai Trax mungkin sebagian besar juga belum mengenal ya Trax itu apa yang kedua saya akan sedikit membahas manufacturing facilities yang ada di pabrik kami Pak terus yang ketiga itu adalah produk-produk yang ada di company kami dan yang keempat yaitu project-project ongoing dan juga completed project yang sudah berjalan yang kelima itu ada sertifikasi apa saja yang ada di pabrik kami dan yang terakhir ini yang tidak kalah seru adalah study case project dari Alunesia yang sedang berjalan bersama PT Polareka nah Trax-nya itu sendiri adalah sebuah singkatan ya Pak ya jadi T-nya itu adalah teknologi, R-nya adalah research, E-nya adalah experience dan X-nya adalah extraordinary dimana kita selalu melihat dari Trax ini perkembangan-perkembangan teknologi apa saja yang ada di FASA yang memang bisa kita jadikan sebuah research untuk di develop menjadi produk baru Pak nah untuk experience dan juga extraordinary adalah kita ingin memberikan kesan dan experience yang berbeda dibandingkan dengan yang lain untuk Trax sendiri ini adalah Pak Aidilukman Pak, ini adalah founder dari AlkaMetals Pak Pak Aidilukman dimana untuk AlkaMetals-nya sendiri disini kita memiliki kapasitas produksi 5000 ton per bulan dan juga sudah ekspor keempat benua ya Pak dan dari AlkaMetals sendiri kami sudah diberikan penghargaan Prima Nyarta itu selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2022, 2021, dan 2020 itu sebagai kategori ekspor produksi manufaktur dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia untuk Trax-nya sendiri disini kami ada 3 holistic service coverage siapa ya yang mana kita memang dibedakan dari berbagai departanan untuk AlkaMetals sendiri itu ada PT Alko Citra Abadi ini adalah manufacturing aluminum extrusion kami untuk brand Trax kami dan juga memang untuk AlkaMetals sendiri adalah untuk di ekspor market untuk Trax powered by AlkaMetals itu adalah PT Alunesia Industry Supply dimana kami adalah sebuah brand principal yang mana Alunesia ini hanya untuk produksi dan juga untuk supply only nah yang ketiga kita ada Trax System di mana Trax System ini adalah sebuah perusahaan research dan development selain juga research kita juga sekaligus ada tim untuk desain dan engineering serta fabrikasi dan juga instalasi dimana untuk Trax System ini kami selalu mengembangkan produk-produk salah satunya adalah finish goal jadi bisa dibilang Trax di mana Pak Bayu oh saya Pak kalau teman-teman kita nih Pak bisa apa-apa relasinya dari Indonesia dengan Alka gitu mungkin dari barangnya seperti apa jadi kita bisa lebih paham gitu Pak oke jadi untuk Alka nya sendiri adalah fabrik untuk extrudernya Pak Laurel ya jadi untuk Alka sendiri dia hanya berkecimpung untuk di ekspor market jadi tidak ada di local market kalau untuk Trax sendiri ini untuk di local marketnya nah Trax nya sendiri itu ada dua satu untuk finish good dan juga satu lagi untuk supply only jika yang bekerja sama dengan pihak ketiga seperti aplikator itu melalui PT Indonesia Indonesia Supply Pak nah kalau untuk PT Multifasal sendiri ini kita develop untuk produk-produk finish good dan juga produk-produk yang memang kita develop sendiri Pak seperti itu Pak Laurel oke thank you Pak ya jadi bisa dibilang Trax ini adalah sebuah specialized di architectural solution di mana untuk fasad kita lebih banyak di bidang tartan wall dan juga untuk dormindo kita di bidang finish good system dan yang ketiga ini kita juga ada satu sistem lagi yaitu aluminium decorative product di mana saat ini memang arsitek sedang ramai untuk di series double skin untuk di area rumah-rumah sehingga kita keluarkan produk juga yaitu namanya decorative product saya jelaskan sedikit mengenai manufacturing facilities yang ada di pabrik kami Bapak Ibu di mana pabrik kami berlokasi di medan untuk line area nya yaitu 30 hektare atau 30 ribu meter persegi itu di Delhi Serdang, Sumatera di mana untuk raw materialnya kami menggunakan full 100% dari Inalun dan juga kami memiliki tiga tungku ya untuk bilet casting di mana tiga bilet casting ini bisa memproduksi sampai 500 ton untuk beberapa alloy di antaranya adalah 6061, 6063, 6463, 6005, 6085 hanya saja kalau untuk di bidang fasad door and window kami hanya menggunakan di 6061 dan juga 6063 di sini kami juga memiliki homogenizer untuk bilet di mana ini adalah stabilisasi komponen untuk campuran material-material setelah diproduksi dari casting selain itu kami juga memiliki in-house untuk pembuatan dais baru ya di mana kami memiliki beberapa mesin di antaranya ada mesin tayo yaitu yang memproduksi untuk cutting raw dan juga untuk epidm dalam pembuatan dais baru ini adalah beberapa mesin yang ada di pabrik kami untuk pembuatan dais baru dan ini adalah fasilitas untuk eksklusinya sendiri di mana total di pabrik kami itu ada 25 mesin eksklusi dari yang paling kecil yaitu 3 inch dan yang paling besar saat ini yang baru kita rilis yaitu 15 inch untuk ukuran dais eksklusinya besar sekali ya Pak selanjutnya gimana Pak besar sekali yang 15 inch ya ya Pak ini yang terbaru Pak di pabrik kami Pak 15 ya oke baik Pak Ari saya jadi mau tanya juga Pak ya boleh Pak Bayu silahkan Pak apa plannya ada di Medan ya Pak ya itu selain sementara ini baru di Medan atau ada di beberapa kota lain Pak saat ini memang di Medan saja Pak jadi pabrik kami Pak untuk semua proses produksi eksklusi semua dari Medan kalau berarti untuk kebutuhan di kota-kota lain tetap masih bisa disupply ya Pak ya misalnya ada kebutuhan di luar Pulau Sumatera misalnya soalnya jujur jarang-jarang nih biasanya kan plan itu kebanyakan di Pulau Jawa ya Pak Loren ya kita tahu lah Cikarang, Karawang itu ini menarik nih proyek sini malah bikin di Medan ya Pak Medan Pak betul nah memang Orca Metals ini memang sebelumnya tidak pernah terdengar ya Pak ya di lokal karena memang kita spesialis untuk export market Pak nah sekarang di ya makanya plannya di Medan hanya saja sekarang kita sudah masuk ke beberapa proyek di Indonesia salah satu ini kita sedang jalan juga proyek building di daerah Jogja Pak seperti itu Pak Bayu oke terima kasih Pak ya lanjut ini adalah manufacturing facilities untuk anodicenya Pak kita juga ada mesin anodicenya yang bisa memproduksi beberapa warna seperti brown, black, gold, dan juga silver nah selain dari anodicenya untuk surface treatment kita juga ada powder coating Pak di mana kita ada 3 plan untuk powder coating itu ada 2 yaitu horizontal coating dan juga 1 vertical coating Pak di mana untuk horizontal coating ini kita memiliki standar color di AMA 2603, 2604, dan juga 2605 Pak untuk di vertical coating kita hanya ada 2603 dan juga 2604 itu untuk standar berat waranti powder coatingnya Pak seperti itu di Alka sendiri saat ini memang kita bisa memproduksi ekstrusi dan juga bisa memproduksi powder coating sampai dengan 12 meter Pak karena ini memang saat ini merupakan yang terpanjang untuk di Asia Tenggara ini memang tidak banyak ya Pak ya yang bisa sepanjang itu untuk coatingnya ya ya saat ini bisa dibilang seperti itu Pak Laurel jadi ini kesimpulannya Pak di pabrik kami di mana kita ada in-house untuk billet plan di mana kita menggunakan premium billet Pak jadi semua menggunakan premium billet tidak ada penggunaan scrap ya dan standarnya yaitu ASTM B221 itu untuk 6061 dan juga 6063 untuk ekstrusi plannya kami annual capacity di 120.000 ton dan kapasitas ekstrusi terpanjang saat ini di 12 meter untuk powder coatingnya sendiri yang tadi saya sudah sampaikan kita ada 3 plan 2 plan untuk horizontal dan juga 1 plan itu untuk vertikal di mana untuk standar grade color di AMA 2603, 2604 dan juga 265 untuk in-house dice plan saat ini maksimum dice size kami yaitu sampai di 15 inch ya dan juga untuk anodizing plan itu di 5 sampai 18 micron untuk anodizingnya dan untuk di distribusinya kita saat ini ada di Medan dan juga di Jakarta tepatnya di Danogod Pak untuk distribusinya nah ini menarik Pak berarti untuk teman-teman konsultan apa pasar atau arsitek gitu biasanya kan sekarang ini lagi tren bukaan-bukaan generasi yang gede-gede tinggi-tinggi ya ini masih penasaran lagi tuh kalau maksimal berarti tracks itu bisa sampai mengakomodasi sampai berapa meter Pak kita ngomongnya misalnya seperti window gitu ya Pak itu biasanya sangat disuka itu ya kalau mereka sama klien ya mereka mau ekstrusinya tipis tapi bukanya gede sebenarnya kalau untuk jendela sendiri itu balik lagi dari sisi hardware juga berpengaruh ya Pak karena kalau untuk sekedar 4 meter itu mungkin masih bisa ya Pak biasanya sih kalau untuk area-area yang panjang sampai 7 meter ada beberapa customer yang mau karton wallnya itu tidak terputus Pak sehingga untuk ekstrusinya juga harus dimaksimalkan bisa sampai di 7 meter gitu jadi kalau untuk jendela mungkin lebih tepatnya di area hardwarenya tapi kalau untuk seri karton wall itu mungkin banyak minatnya untuk di profil-profil yang panjang dan tanpa terputus Pak seperti itu kita lanjut ya Pak ya ini untuk produk kami Pak ini ada beberapa produk seri finish good yang sudah dikembangkan oleh tim dari track system Pak dimana kita ada seri entry level untuk finish good yaitu di altera Pak dan kami selanjutnya punya high-end product yaitu Porte series Pak ini produk-produk dari altera dan Porte memang sudah European style Pak desain dari Eropa untuk series DK ini yang tadi saya sebutkan Pak decorative system Pak dimana saat ini memang arsitek lagi rame nih Pak bermain di area double skin sehingga kami coba kembangkan series DK untuk area trading aluminium Pak dan yang terakhir kami ada produk seri finish good dari Trax yaitu ladder system ladder system ini adalah nama lain dari stick system Pak jadi kami kembangkan sebuah seri high performance karton wall yang bisa mengakomodir untuk double blazing nah ini adalah rincian dari produknya Trax Pak dimana untuk seri start on wall kami ada beberapa nama tipe produk yaitu ada TXLS 7.5, 6.5 dan 5.0 itu adalah beberapa series Pak dari yang paling kecil sampai yang paling besar ukurannya terus yang kedua kami ada door and windows dimana kita ada entry level untuk altera series dan juga untuk high-end product kami ada Porte series Pak untuk DK sendiri ini adalah dekoratif yang memang berbeda Pak dengan beberapa produk-produk trading yang ada di Indonesia kami kembangkan untuk sistem-sistem pemasangan yang lebih mudah dan yang terakhir ini ada extrusion yang tadi saya sudah sempat jelaskan mengenai pabriknya ini ada untuk produk-produk general sampai dengan produk-produk yang memang sudah ada di umum Pak sampai ke customized design selanjutnya saya bahas sedikit mengenai produk-produk kami Pak ini untuk ladder system dimana kami memiliki series yaitu 6.5 dan juga 5.0 yang memang sudah diaplikasikan di beberapa proyek di Indonesia dimana kami memiliki beberapa tampilan produk Pak ini akan menyesuaikan design dari selera arsitek dan juga bangunan dimana kami ada panoramic plus Pak ini biasa disebut dengan back frame ya jadi dari sisi tampak luar itu dilihatnya adalah glass to glass dan juga yang kedua kami ada series horizon view ini berasal dari kata horizontal dimana biasa banyak digunakan untuk bangunan-bangunan memanjang ya yang horizontal sehingga tampilannya menjadi lebih luxury untuk skyline view ini yang terlihat hanya bagian vertikal atau biasa disebut di area maliannya ini kami sebut sebagai skyline view karena untuk bangunan-bangunan vertikal dan yang terakhir adalah classic view Pak jadi untuk profile horizontal dan juga profile vertikalnya semuanya bisa dilihat dari sisi tampak luar ini adalah design dari ladder system kami yang memang kami develop itu untuk bisa mengakomodir double glazing Pak walaupun memang sistemnya yaitu tetap adalah stick system dimana special feature dari produk kami ini yaitu untuk mensupport sebuah bangunan mencapai kategori green building yang harus dicapai OTTV nya sehingga sebuah produk harus bisa mendapatkan sebuah design yang memang bisa mengakomodir OTTV dimana salah satunya adalah double glazing Pak yang kedua better sound insulation dengan adanya double glazing sehingga memaksimalkan kekedapan suara yang lebih baik dibandingkan dengan single glass dan yang ketiga yaitu high structural performance dimana back malian dari produk kami memang sudah didesain untuk kategori struktural yang memang tinggi dan yang keempat high watertight performance dimana memang beberapa proyek kami sudah diaplikasikan dan juga produk kami sudah watertight Pak selanjutnya ini adalah beberapa proyek yang memang sudah menggunakan produk dari ladder system karton wall dari tracks ini adalah proyek main office di Cikampek ini menggunakan TXLS 6-1-5 menggunakan double glass 8-12-6 sehingga mengejar dari OTTV sebuah bangunan PT main office Indonesia selanjutnya selanjutnya ada proyek kekuara office tower ini di area lokasinya di serpong Pak ini menggunakan produk TXLS 6-1-5 itu juga menggunakan double glazing 8-12-6 selanjutnya ini sedikit saya bahas mengenai produk entry level dari produk finished kami yaitu Altera Pak mana Altera ini memiliki beberapa produk tentu produk yaitu ada top hang, cashman dan juga fixed window dan lain dan nanti kami juga akan share beberapa produk kami mengenai swing door dan juga sliding door dari Altera dimana untuk produk Altera sendiri kami memiliki beberapa uniqueness dari produk kami dimana sistemnya kami sudah 45 degrees join Pak untuk corner joinnya jadi semua sistem kami sudah mengadopsi sistem Eropa dan juga adu manis dimana untuk profilnya sendiri saat ini kami sudah mengadopsi sistem Eropa dan juga sistem yang double layer dari sisi dari sisi kekuatan itu lebih kuat selanjutnya ada series Deka saya mau nanya ini ngumpung lagi ya Pak bahas finish group ya Altera oke jadi kalau untuk Altera untuk finish group nya size limitation ini kan biasanya ada ya dari misalnya bukaan di tiada unit kalau limitation kacanya sendiri itu berarti semua series Altera hanya sampai 8 gitu ya Pak ya berarti kalau lebih dari ya saat ini glass group yang ya jadi saat ini untuk Altera sendiri kan memang diposisikan untuk di entry level level laural ya jadi memang desain yang kami kembangkan itu memang saat ini hanya untuk single glass dan single glass saat ini masih bisa di 8 mili karena kami menggunakan gasket Pak di area kaca tersebut untuk 10 mili kita masih bisa Pak tapi harus menggunakan silam Pak seperti itu Pak oke selanjutnya Pak Pak Ari maaf agak mundur sedikit nih saya penasaran oke yang curtain wall yang apa tracks curtain wall tadi Pak yang di awal itu saya penasaran cara pengaplikasiannya Pak itu apakah tetap ada perkuatan dari sealant atau memang sudah ada kayak karet khususnya untuk menghambat air masuk gitu Pak ya karena ini untuk kebutuhan eksternya dan fasad gitu ya kita tahu Indonesia lumayan kuat hujannya terus juga korosifnya juga tinggi gitu Pak nah itu juga ada anti korosifnya juga nggak Pak di curtain wall tracks ini Pak ya jadi bicaranya adalah mengenai water tightness ya Pak Bayu ya 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 jadi kalau untuk water tightness sendiri saya bisa sampaikan disini Pak untuk perada curtain wall kami memang sudah didesain memiliki sistem yang namanya drainage Pak jadi sifat air itu pasti akan masuk melalui beberapa celah yang ada di area kaca Pak sehingga akan masuk ke area wet area dimana di wet area ini kami memiliki sistem yang namanya drainage Pak sehingga air yang masuk itu akan langsung dikeluarkan kembali Pak sehingga menyebabkan produk kami ini menjadi water tight gitu yang bisa menyebabkan bocor dari sebuah produk fasad adalah tidak adanya sistem drainage Pak sehingga menyebabkan debit air itu terlalu lama ngumpul di dalam sebuah wet area yang sehingga akhirnya masuk ke dalam sebuah ruangan seperti itu Pak Bayu ada penambahan silan nggak sih Pak atau di sela-sela itu ada penambahan seperti karet gitu ya Pak untuk penutup rota perkatnya gitu Pak oh nggak Pak jadi kalau untuk curtain wall sendiri kami full menggunakan silan Pak silan yang kami gunakan itu bisa weather seal atau juga structure sealan Pak tergantung dari bentuk tampilan curtain wall kami Pak seperti itu dan itu diaplikasikan di site atau sudah ready to use gitu ready dipasang gitu pada saat di site gitu Pak oke jadi kalau weather system ini masih mengadopsi konsep stick system Pak jadi memang pemasangan semua dilakukan di lapangan Pak jadi untuk stick system sendiri pemasangan yaitu profil dari maliannya dulu Pak profil vertikalnya dulu yang dipasang baru profil yang horizontal Pak atau kita sebut biasa transfer Pak jadi memang semua aplikasian masih di lapangan Pak seperti itu oke baik terima kasih Pak Ari silahkan lanjutkan Pak ya ini adalah series DK Pak yang tadi saya sudah sempat sampaikan saat ini memang sedang ramai ya di beberapa project residential untuk beberapa konsep double skin dan juga cladding ini adalah beberapa series dari DK kami Pak ini tampilan urat kayu Pak jadi memang untuk desainnya kami kembangkan sesuai dengan keinginan desain dari arsitek ini adalah beberapa sistem pasang yang memang digunakan untuk produk DK sendiri Pak ini adalah collection dari warna urat kayu yang ada di tracks Pak ini semua menggunakan powder coating ya Pak ya untuk urat kayu ya semua masih powder coating Pak nah ini adalah kesimpulan dari kalau di raba itu teksturnya terasa nggak Pak terasa Pak nanti kapan-kapan saya boleh bawain Pak Pak Bayu Pak saya boleh ya ini adalah kesimpulan dari produk-produk yang dimiliki oleh tracks ya Pak ya di mana ada wind load resistance, water tightness, soundproof, air tightness dan juga warranty di area powder coatingnya nah masuk ke project-project yang memang sedang berjalan dari tracks ini ada project yang memang sudah selesai ya bersama PT Polareka Fasad Indo yaitu DoubleTree Hotel by Hilton ini menggunakan unitized design by PT Polareka yang di ekspresi di tracks powered by AutoMetals oh nanti jadinya selain dari... selain dari... betul nanti saat ini... oh iya Pak daerah Bintaro ya berarti oh jadi tracks juga diaplikasikan di sini ya Pak ya betul ya di Bintaro Pak ya jadi untuk area hotel dan juga area mall ya Pak betul jadi kalau untuk di hotel kami dan Polareka menggunakan series unitized Pak itu menggunakan double glass laminated dan juga kalau untuk di Bintaro jadi essence mall kami menggunakan stick carton wall untuk beberapa area ada yang menggunakan tempered clear 12 dan juga ada yang menggunakan tempered clear seperti itu selanjutnya ada hotel tantrum sebelah dari mall living world saat ini sudah hampir selesai ya Pak Laurel ya ya kita sedang tinggi simpan mungkin dalam biopor ya di sini Polareka menggunakan ekstrusi dari tracks untuk desainnya yaitu stick carton wall double glass untuk kaca 8 12 Pak Ari sebelum maaf sebelum nah ini beberapa project yang lain Pak ini kan kalau saya lihat tadi tipe warna-warnanya itu kan beda-beda nih Pak jadi sebetulnya kalau untuk kita bisa apa order ke tracks bisa custom juga ya Pak Laurel ya Pak Ari sorry ya betul Pak karena ya betul Pak jadi kalau untuk color sendiri saya perlu sampaikan kami berkolaborasi dengan Jotun Pak itu jadi tinggal di apa disebutkan aja mungkin warna ral dari kebutuhannya seperti apa nanti kita bisa sampaikan itu ke Jotun Pak seperti itu Pak Bayu mungkin cerita mungkin Pak Bayu ya jadi biasanya kalau kita di project pasti warna sample akan ada yang namanya approval kan ya dari rumah maupun arsitek gitu nah nanti misalnya tadi si Profi Pak Ari sebutkan ada kolaborasi dengan Jotun kita akan koordinasi dengan Jotun Jotun produce color sample jadi biasanya dalam lempengnya nah itu yang akan di approve gitu Pak jadi nanti ketika sudah di approve proses product coatingnya akan dilanjutkan di factory ya gitu betul Pak teknisnya biasanya misalnya kita mau butuh tracks yang secondary skin itu ya Pak ya tadi gitu ngomongin warna gitu itu teknisnya kita apa diskusi dengan Pak Ari dulu atau kita langsung bisa ke Jotunnya misalnya gitu Pak oh itu kalau itu harus langsung ke kami Pak karena kami yang akan koordinasi dengan pihak Jotun Pak oh baru naik oke oke baik Pak iya jadi nanti lempengannya berarti udah lempengannya tracks ya Pak Laurel ya iya betul oke oke nanti biasanya approval color itu kami terima dari project Pak setelah itu baru kami kondisikan ke pihak Jotun sesuai dengan yang di approve oleh customer seperti itu Pak Pak nah kalau custom warna itu Pak gitu maaf ya Pak ya saya tanya-tanya ya biasanya kan ada minimum ordernya tuh Pak itu kalau di track sendiri itu ada gak sih Pak atau apa ya diterima berapapun gitu ya tapi biasanya sih ada minimum ordernya ya Pak ya kalau terlalu sebenarnya gini Pak kalau kalau warna itu merupakan warna signature dari pabrik kami itu tidak ada minimum order untuk coatingnya Pak tapi mungkin ada minimum order dari profile aluminiumnya tapi jika itu warna baru itu memang kita di apa namanya diberikan sebuah minimum order dari pihak Jotun ya Pak untuk mencapai kilogram tertentu dari sebuah powdernya seperti itu Pak Pak Ion oke oke baik terima kasih Pak Ari baik silahkan berlanjutan Pak ya Pak ya ini yang terbaru juga adalah Doho International Airport bersama PT Polareka juga Pak di sini menggunakan seri semi-unitized ya Pak Laurel ya betul betul Pak di sini menggunakan semi-unitized untuk area terminal dan juga di area ATC Tower Pak selain dari main terminal dan juga ATC Tower untuk di supporting building Doho ini kami juga menggunakan seri carton wall tracks Pak yang tadi Pak TXLS 6.5 itu untuk double glass di area supporting building Doho nya Pak untuk supporting building ini ada tiga yaitu stakeholder office itu ada dua office dan juga military office itu ada satu office nah selanjutnya ini yang tadi saya sempat sampaikan Pak Bayu kita di Jogja saat ini sedang mengerjakan project 9 lantai Pak ini menggunakan seri leather system kami TXLS 6.5 untuk kaca single glass 8mm nah selanjutnya ini untuk series DK Pak yang memang tadi saya sempat bilang DK ini sekarang sedang ramai ya di dunia residential sehingga kami kembangkan juga produk dari cladding system tracks dan ini sudah terpasang di project Senayan Bintaro residential Pak nah Pak maaf Pak berbicara sedikit yang cladding tadi ya Pak ya ini pengaplikasiannya itu nanti datang ke site itu udah dalam bentuk potongan sesuai dengan bentuk desain gitu biasanya kan pasti temen-temen arsitek atau desainer gitu kirim gambar dulu ke Pak Ari baru nanti extrusionnya di create atau nanti desainnya tuh warna dari batang-batangnya tuh baru dicatak gitu Pak atau memang tampilan desain seperti ini itu tergantung dari desainernya gitu Pak pengaplikasiannya desain gitu Pak atau datang sudah cukup memenuhi desain yang dikasih ke pari misalnya gambar kerjanya ya jadi kalau untuk desain cladding sendiri ini sebenarnya ada dua cara ya Pak ya biasa memang kalau memang kondisi lapangan itu sudah sesuai biasanya kami bisa produksi fabrikasi di workshop Pak jadi di lapangan hanya tiga pasang tapi biasanya kami lakukan itu di lapangan untuk meminimalisir adanya salahan potong Pak karena bentuknya ini kan ada beberapa yang pengen simetris ada juga yang pengen tidak simetris Pak sehingga memang disesuaikan kembali dengan kebutuhan dari customer jadi pada prinsipnya bisa difabrikasi di workshop kami Pak atau bisa juga difabrikasi di lapangan seperti itu Pak Bayu nah jadi pengaplikasian rangka solo belakangnya gitu Pak ya itu minimal pakai rangka holo berapa mili Pak? itu kalau untuk rangkanya sendiri kami pakai yang 2 mili Pak oke iya dan itu polanya di screw ya Pak ya langsung ke rangkanya iya betul Pak atau ada clipnya gitu Pak jadi masih sistemnya masih sistem screw Pak oke iya jadi ada sistem bracket yang juga di screw ke bagian area DK nya Pak seperti itu oke oke terima kasih Pak Ari oke nah selanjutnya ini proyek kami Pak yang baru selesai juga di private house hangtua ini menggunakan series altera Pak dan juga series forte jadi untuk beberapa pintunya ingin menggunakan yang high product dan juga untuk yang jendalanya menggunakan series yang altera jadi disini kombinasi Pak Bayu dan Pak Laurel nah selanjutnya kita masuk ke sertifikat Pak sertifikat apa aja sih yang sudah dimiliki dari pabrik kami Pak yang pertama ini ada ISO Pak itu untuk quality management dan juga kita ada apa namanya untuk lingkungan Pak ramah lingkungan selanjutnya kami juga ada green label ini juga sama Pak untuk aluminium extrusi kategori ramah lingkungan dan juga kita ada DIUV Pak untuk sertifikatnya dan juga untuk Jotun saat ini kita di AMA 2603 Pak untuk 10 tahun dan juga di AMA 2604 itu untuk support durable Pak selain dari Jotun kita juga ada AMA 2604 itu untuk AMA 2604 itu untuk AMA 2605 Pak jadi untuk 2605 saat ini di pabrik kami masih menggunakan ARGONOBEL selain dari sertifikat voting kami juga untuk TKDN saat ini sudah di 60% Pak hampir 60% itu untuk kategori ekstrusi anodizing powder coating dan juga untuk bilet memang saat ini kami sudah lumayan tinggi Pak untuk TKDN Pak mungkin nanya dikit nih soalnya TKDN belakangan lagi cukup ini ya populer ya topik populer terutama di proyek proyek pemerintah seperti itu kan ditekankan TKDN saya pikir kan kalau dari Trex atau AlkaMetal sendiri memang full lokal ya jadi kan dilihatnya juga lokal dari Nalung gitu kan produksinya di Medan gitu tapi TKDN nya itu 60% saya pikir kalau misalnya 80 atau 90 gitu sebenarnya faktornya apa aja sih Pak kalau yang ini karena ini berhubungan sama kita pada saat saya sebagai kontraktor gitu ya memilih rekanan material explosion itu pasti ditanyain nih nih pada saat proyek tanda misalnya seperti itu ya jadi yang bisa meningkatkan kadar TKDN nya salah satunya adalah raw materialnya valoreal jadi raw materialnya itu memang harus produksi dari dalam negeri sehingga bisa meningkatkan tingkat kadar dari TKDN tersebut sehingga memang saat ini juga beberapa proyek mewajibkan ya untuk ada persyaratan terhadap TKDN sehingga ingin menggunakan produk-produk dengan tingkat komponen material role dari dalam negeri jadi memang intinya sih materialnya itu memiliki komponen untuk dalam negeri sih Pak Lord ini siap-siap ngelihat banyak produk TREX di IKN kayaknya Pak Lord ya amin Pak oke lanjut ya Pak Bayu ini ada sedikit study case kami Pak dari TREX dan juga PT Polareka Pasat Indo di sebuah proyek yang saat ini sudah mau selesai ya Pak Lord oke ini ada di dari PT Jaya Real Property TBK dan juga setiapnya yaitu Blu Hans nah disini saya dan Pak Laura mungkin akan sedikit membahas bagaimana sih sebuah proyek itu bisa sampai terlahir Pak sebuah produk aluminium gitu ya gimana untuk aluminium disini kan ada beberapa tipikal tipe juga ya ada yang memang standar ada juga yang memang mengharuskan dia memiliki kategori high performance mungkin kita coba bahas dari sisi tampak pasat dari bangunan Mall Bintaro Jaya Agents ini dimana untuk mendapatkan kategori high performance sendiri sebelum membuat sebuah produk desainer itu harus menentukan desain atau desain lean pressure atau wind load yang akan digunakan di sebuah bangunan tersebut yang kedua kita juga harus mengetahui berapa sih tinggi dari floor to floor yang akan digunakan oleh sebuah curtain wall dan juga yang ketiga itu adalah width itu adalah jarak sebuah modul kaca antara yang kiri dan juga yang sebelah kanan karena ini untuk minimalisir terhadap kekuatan dari wind load terhadap kaca dan yang keempat posisi dari sebuah bracketnya juga menentukan bentuk dari profil dan yang kelima standar dari defileksi maksimum yang diizinkan itu ada beberapa salah satunya yaitu ada S&P itu di L per 125 dan juga di standar internasional mungkin di L per 175 di sini saya dan Pak Laurel coba sedikit bedah bagaimana terjadinya sebuah konsep pasat sehingga menghasilkan sebuah profil aluminium yang didesain oleh seorang desainer di sini mungkin kita coba bedah dari sisi tampak bangunan di luka antai 3 ya untuk curtain wall sendiri itu kita bagi menjadi beberapa bagian mungkin di sini saya coba bahas singkat saja itu ada profil vertikal yang kita sebut malian dan juga ada profil horizontal yang kita sebut ransom dimana untuk memandukan sebuah konsep pasat ini harus ada kedua profil tersebut di lantai 3 ini kita memiliki tinggi bangunan yaitu di 5,7 meter sehingga mengharuskan sebuah karton wall ini memiliki tingkat kekuatan yang baik ini saya coba buatkan konsep sesuai dengan desain dari PT Polareka yang memang diproduksi di Trax ini kami desain untuk back maliannya dan juga untuk jauh slitnya di sini kami coba bedah untuk back maliannya memiliki desain yang cukup besar karena sesuai dengan kriteria desain tadi yang haruskan karton wallnya itu memiliki desain yang sangat kuat selain dari malian kita juga harus mendesain dari sisi transomnya itu untuk aluminium horizontal di sini karena menggunakan kaca single glass sehingga dihasilkan desain transom yang seperti ini ini adalah desain yang digunakan untuk desain transom nah ini adalah beberapa saya tambahkan sedikit ya jadi ketika mendesain malian dan transom ini juga tentunya selain dari dari struktural seperti yang Kak Aris disampaikan terhadap wind load dan beban kaca tentunya kita juga harus mengkoordinasikan keinginan arsitek ya dalam hal desain gitu ya jadi kami berusaha seperti pembuatan profil ini baik dari mulian dan transom kita menggunakan dimensi yang sama secara tampak belakang jadi secara visual profil malian dan transom itu sama-sama memiliki lebar 75 gitu walaupun ukuran maliannya itu sebenarnya 75 x 140 tapi secara tampak orang yang di dalam mall gitu akan merasa profil ini similar ya serupa dimensi tampaknya dengan yang dimensi transom jadi walaupun transomnya lebih kecil kita tetap mempertahankan bentuk 75 nya itu gitu sih nah ini yang kita juga biasa sering koordinasi dengan arsitek, perancang, kasut consultant dan sebagainya untuk achieve estetik tertentu gitu ya Pak Laurel, saya jadi ada pertanyaan ke Pak Ari sama Pak Laurel nih Pak tadi Pak Ari sudah sampaikan juga tambahkan beberapa pertimbangan-pertimbangan lah dengan beberapa ukuran fasadnya gitu Pak ada pertimbangan lain nggak Pak dari segi tampilan kenapa mesti dengan diameter extrusionnya berapa mili itu Pak gitu apakah juga bisa ada pertimbangan dari arah matahari datang gitu sampai wind loadnya gitu untuk mengurangi beban dari buildingnya sendiri gitu Pak oke, tentunya pertimbangan teknikal sangat banyak jadi pertama kita akan cek moment inersia ya dalam sebuah profil inersianya mencukupi atau nggak ada beban yang diinginkan gitu desain loadnya terus kemudian faktor-faktor penentu untuk misalnya arah matahari tadi seperti Pak Baju pada beberapa case mungkin ada Pak karena misalnya di dalam sebuah desain return wall ada strip horizontal yang di depan tadi seperti yang 3D Pak Ari sampaikan itu juga bisa mempengaruhi OTTV karena dia mengurangi panas sekian-sekian persen gitu tentu ada Pak jadi semua faktor itu dikoordinasikan dalam sebuah desain profil nah terakhir ketika desain profilnya sudah ada gitu kita akan cek ke extruder misalnya dalam hal ini ke Alka Metal dan Tri-X kita punya desain profil nih Pak gambarnya yang seperti Bapak Ibu lihat nih sekarang nanti di cek ke softwarenya Tari ya Pak ya di Bapak itu kan ada software nih dia ngecek Pak kalau penerbangan kami jadi kayak mereka ngecek ini pada saat diekstrusi ada masalah nggak gitu ada deformasi pada saat produksi atau nggak gitu jadi nanti kita bisa mendapatkan feedback oh apakah profil ini harus diganti sebelah mananya dimodifikasi mungkin dipertebal atau dipertipis seperti itu oke terima kasih Pak Olorel sekarang saya ketahari nih nah kalau kayak tadi desainnya Pak itu ada color warna kayu ya kalau misalnya ya untuk extrudernya gitu ke pasangnya nah itu biasanya warna itu kan biasanya suka kusam karena sering terpapar sinar matahari gitu terutama di bagian barat dan timur biasanya gitu nah untuk khusus di project yang ini ya Pak itu cukup mempengaruhi nggak Pak dan dari track sendiri itu ada gerenti warnanya nggak Pak sampai berapa tahun gitu Pak karena kan ini kita ngomongin pasatnya dan untuk eksterior gitu ya Pak ya jadi kalau untuk color nya sendiri Pak yang digunakan di project ini yaitu memang dari pihak customer itu menginginkan grade yang 10 tahun Pak sehingga disini kami apa namanya kami propose untuk yang AMA 2603 jadi untuk garansinya sendiri Pak itu langsung dari prinsipal jatuhnya juga Pak itu adalah sebutan seperti itu Pak Pak oh berarti aman ya Pak ya jadi sekali lagi karena ini juga saya lihat kan customize nya itu cukup tinggi ya permintaan dari Polar RKI juga ada beberapa apa namanya hal-hal teknis itu yang harus dipertimbangkan di project ini berarti dari practice sendiri pun nggak hanya cuman bisa apa ya menerima customize dari segi warna ya Pak ya tapi dari segi desain juga masih bisa didiskusikan sama tim dari practice nya ya Pak ya betul sekali Pak jadi selain dari warna kami juga bisa membuat beberapa profile yang customize Pak karena yang tadi saya sudah sampaikan kami punya in-house dice plan Pak jadi kini kami bikin dice nya itu sendiri Pak seperti itu mimpinya bagi teman-teman atau bapak ibu yang hadir disini jadi kalau mau punya disifat seperti ini tinggal kasih gambar kerjanya ke Pak Ari ya Pak iya betul Pak iya betul Pak pengaplikasi antrexnya seperti apa bisa dibantu gitu ya Pak Ari ya betul Pak Bayu seperti itu Pak Pak Bayu mungkin sedikit pertanyaan ya Pak mengenai PKDR oh sebelumnya perkenalan Pak saya Riyadi dari Kenal Komet House sebelumnya dari Halo Pak Riyadi Halo Pak Riyadi saya kenal Pak ya Pak Riyadi jadi mengenai PKD UTAB Pak sebenarnya persat ini PKD dari kami itu 61% itu disebabkan Inalum itu masih mengimport alumina dari Australia Pak jadi ini mereka sendiri sudah akan beli sendiri dari skater mereka yang ada di Kalimantan dan per tahun depan itu PKD kami sudah bisa sampai ke 90% Pak wah cuaca sekali ya sedikit tambahan dari saya Pak karena di kami itu sekarang memang terbenturnya karena dari kalimantan sendiri gitu jadi kalau mereka sudah mendesourcing dari mereka sendiri dari skater mereka kita sudah bisa ke 90% oke selesai Pak terima kasih Pak Riyadi tambahannya Pak jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya Pak Lorel dan Pak Ari ya jangan kaget nanti di apa di TKDN eh di apa di IKM nih ada 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 siap oke baik baik silahkan dibanjutkan Pak Ari dan mungkin saya ingat biar hadir silahkan kalau ada pertanyaan boleh tulis terlebih dahulu di kolom chat nanti kita akan bacakan pertanyaan dari teman-teman dan Bapak Ibu sekalian baik kita kembali lagi ke Pak Ari silahkan Pak ya paling ini terakhir sih Pak jadi bentuk dari sebuah fasad curtain wall yang digunakan di Bintaro Jaya Essence Mall ini kita bisa lihat visualisasinya seperti ini Pak jadi ada back malian dan juga back transomnya Pak jadi memang ini yang sudah didesain dari PT Kuala Reka dan diproduksi di track system dan sebentar lagi proyeknya selesai ya Pak Lorelnya ya nah itu pertanyaan yang saya tanya dari tadi itu Pak hehehe kapan selesainnya kapan bisa ya Pak hehehe saya udah gak sabar dari stasiun Jurang Mangu underpassnya langsung ke BXC Pak oh betul 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 mereka connect dengan saya ngeliat terus ya Pak Bayu ya nah betul sekali sering lewatin Pak hehehe ya mudah-mudahan opening zone ini Pak hehehe hehehe baik silahkan Pak Ari oke mungkin itu saja Pak Bayu kita dari Trax dan juga Kuala Reka yang bisa disampaikan mungkin nanti akan dipersilakan Pak Bayu dan lainnya oke baik temen-temenan dan Bapak Ibu sekalian seperti itu paparan dari Pak Ari mengenai Trax dan beberapa varian dari produk dari Trax dan juga proyeknya ya nah ini juga mungkin mungkin kalau boleh sih juga ingin sedikit mengulas tentang proyek-proyek yang sudah apa khususnya Kuala Reka ya yang apa sudah mungkin ada beberapa yang menggunakan Trax tadi gitu mungkin dari Palarell sendiri ada pertimbangan mungkin ada pertimbangan pertimbangan Pak akhirnya Pola Reka bisa kayak istilahnya men-spekkan dan mengaplikasikan varian Trax ini di beberapa proyek yang Pola Reka kerjakan gitu Pak ya ya sebenarnya kalau dari Pola Reka kami tentu akan mempunyai banyak pertimbangan terkait pelaksanaan ya Pak jadi kami sebagai kontraktor tentunya pertimbangannya tidak hanya komersial tapi juga tentu teknik jadi secara komersial dan koordinasi itu tentu harus reliable dari pengalaman kami walaupun ini plannya tidak di Medan cuma kita masih bisa menangani proyek-proyek yang di Jawa, Jakarta, dan sekitarnya gitu nah untuk technicality sendiri juga kami berkoordinasi cukup closely ya dengan timnya Pak Ari maupun Pak Riyadi dari Alka karena kita juga back and forth sebelum produksi design dan segala segala hal detailnya itu kita minta checking jadi Alka sudah dari dari hasil penelitian software apakah ada yang harus diperbaiki karena jujur untuk barang-barang dengan desain dan produk customized tentu toleransi yang sangat kecil ini berpengaruh jadi kita harus pay attention ke toleransinya dalam produksi memastikan itu semua bisa di achieve sekali produksi kan karena sudah kecetak biasanya kita nggak bisa ubah-ubah gitu jadi sekarang sudah jadi ya sudah itu nanti akan carry on ke project gitu jadi itu itu yang very crucial buat kita oke baik terima kasih Pak dan juga ke Pak Ari ini Pak kita tadi di depan sudah disampaikan oleh Pak Ari bahwa plannya nih ada di Medan Sumatera betul Pak nah biasanya pada saat apa Trax itu punya banyak customer di luar sampai Pulau Sumatera gitu itu kan butuh lead time pengiriman nah ada beberapa pertanyaan nih Pak pertama biasanya untuk beberapa hal kebutuhan Trax yang customer contoh itu lead time pengerjaan sampai dengan material itu sampai kesat itu biasanya berapa lama Pak jadi kalau untuk dari DICE baru apa ya kalau untuk DICE baru itu di kami ada lead time untuk pembuatan DICE baru itu 30 hari Pak 30 hari dan juga sampel yang diproduksi dari DICE yang jadi itu adalah satu minggu jadi total adalah 40 hari Pak itu sampel DICE baru itu sampai di customer nah begitu itu sudah di approve baru kita bisa mass production Pak untuk mass productionnya sendiri itu di 30 hari Pak dan pengiriman dari Medan ke area Jakarta itu di satu minggu Pak seperti itu oke baik dan ini pertanyaan Pak Mungkas nih mungkin banyak orang-orang juga akan teman-teman yang hadir juga mau tanya gitu Pak perbedaan harganya misalnya ada teman-teman dari Medan di area Medan gitu ya sama di Jakarta lah gitu itu berbeda jauh gak sih Pak harganya Pak karena pasti kalau keluar Sumatera gitu kan ada cost pengiriman dan sebagainya gitu Pak kalau untuk dari harga per kilo nya sih sama Pak dan itu pun untuk pengiriman itu sudah masuk di dalam harga per kilo dari aluminium Pak jadi bisa dibilang tidak ada jauh berbeda Pak dengan yang ada di Jakarta Pak seperti ini jadi ya intinya sih tinggal intinya didiskusikan dulu ke Pak Ari kebutuhan yang berapa banyak dan desainnya seperti apa gitu Pak Ari ya oke betul Pak Mayuk baik jadi selamat bener-bener nanti track ini semakin maju nih Pak gitu karena tadi Pak Ari tadi saya sampaikan tahun depan ya Pak ya itu TKD nya 91% ya itu dan tercapai dan kita bisa bisa nikmati nih produk-produk extrusion yang gak perlu ramah-lampang lagi kita bisa order ya kalau real ya khususnya kalau kita ngomongin skin-lekskin fasad extrusion dan yang lain gitu oke mungkin ada informasi lain yang ingin ditambahkan Pak Ari dan di sini juga sudah ada Mbak Ziza Mbak Ziza mungkin ada yang informasi yang ingin ditambahkan silahkan Pak betul Mas Bayu jadi ada informasi yang mau saya tambahkan jadi kolaborasi kita di acara product of the way bersama operasi ini menuju fisik factory-nya tracks nanti di Medan seperti itu Mas Bayu saya ijin share informasinya sebentar oke jadi oke sudah terlihat ya sudah oke nah jadi di tanggal 3 sampai 5 November mendatang perasi dan juga berkolaborasi dengan ikatan asitek Indonesia Jakarta dan juga Sumatera Utara akan fisik ke factory tracks yang di Medan secara langsung ya Pak Ari ya jadi betul dari tanggal 3 sampai tanggal 5 November jadi untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ingin melihat seperti apa factory-nya mengikuti seminarnya karena di sini juga kehadiran setara speakers yang luar biasa dari Pak Agusen Riyadi dari Inhabit Group kemudian dari IAI Jakarta ada Alpha dari Citra Abadi dan juga Pak Riyadi dari Alpha Citra Abadi juga yang akan memaparkan mengenai teknologi dari tracks seperti itu jadi tiga langsung saja RSPP di 0821 2311 53 35 dengan Ibu Dian seperti itu Mas Bayu Wah ini siapapun ya Pak ya Pak Ari ya bisa daftar di sini dan nanti tinggal menghubungi PIC-nya Ibu Dian gitu ya betul Pak kalau boleh tahu pabriknya di daerah mana Pak Medanya Pak itu Pak itu Pak di daerah Dari Serdang Pak oh Dari Serdang ya iya nah kira-kira nanti agendanya itu akan ada apa aja sih Pak Ari sedikit informasi kasih bocoran sedikit mengenai Factory Vivid ini biar tempat-tempat juga penasaran iya yang pertama kami dengan Bang Kapu Pak ingin memperkenalkan pabrik kami yang ada di di Medan yang mana saat ini mungkin belum sebagian besar mengenal Alka Metals atau tracks yang ada di Medan ini oleh karena itu ini merupakan sebuah kesempatan yang baik sekali untuk kami dan dari Alka Metals dan juga dari tracks mengundang rekan-rekan semua untuk hadir melihat kapasitas dan juga kecanggihan mesin-mesin yang dimiliki dari Alka Metals di Medan dimana nanti disana akan ada beberapa kunjungan melihat apa mesin-mesin yang ada dan juga diberikan beberapa presentasi-presentasi company profile dan juga produk yang ada di Alka Metals dan juga di tracks seperti itu oke 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 menarik nih jadi bisa langsung tahu ya Pak ya seperti apa fabrikasinya kemudian langsung berarti modul-modulnya semua udah ada bisa langsung dipegang tadi bukan hanya dirabah di terawang aja langsung bisa dipegang jadi tahu tadi teksturnya melihat pabriknya seperti itu wah menarik oke jadi silahkan Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti acara factory visit track bisa menghubungi Budian di 0821 2311 5335 seperti itu oke nah ini dibatasi berapa teks gak Pak berapa orang gak Pak yang bisa daftar Pak mungkin saya bantu karena mungkin mewakili terapi juga ya silahkan Pak ya karena ini acaranya factory visit jadi kapasitas itu akan dibatasi memang untuk 50 orang peserta gitu ya jadi diperlukan LSVP dasar first come first serve gitu nanti ketika sudah confirm kita akan atur semuanya mulai dari accommodation perjalanan dan semuanya itu sponsored by flex ya pari ya jadi untuk acara ini perapi juga menyiapkan event yang dan materi juga tentunya untuk para peserta supaya kita bisa lebih tahu dengan mendalam aspek-aspek apa aja yang penting dalam sebuah alumni solution seperti itu jadi kapasitasnya ya 50 orang Pak jadi gak hanya cuma akan bisa ngeliat finish groupnya ya Palorel dan Pari ya tapi kita juga diakinkan secanggih ini loh jadi kita ekspresinya finish group tracksnya gitu kan nah terus jadi ya tadi itu pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sampaikan gitu berapa lama sih pembuatannya dan berapa lama sampai ke site dan sampai diantarkan ke tangan customer gitu ya Pak ya atau owner gitu jadi kita akhirnya bisa tahu gitu dan tracks di sini membuka itu untuk bisa mengedukasi teman-teman di sini yang berminat untuk hadir jadi segera untuk bisa RSUP ke Bu Diyah tadi ya Bu Diyah Bu Diyah oke itu itu nanti juga mungkin kita akan posting juga di katal dan halaman pertama pada saat kita sign in itu adalah halaman brand news namanya jadi di sini halaman pertama yang akan ditemukan is berisi tentang varian brand brand atau material building yang sudah mempunyai halaman di katalog pro jadi selama kali kita lihat seperti newsfeed kalau ada di Facebook atau di LinkedIn gitu ya teman-teman jadi ini update-update mengenai apa saja yang ada di industri kita sampai dengan juga seperti yang saya sampaikan jadi misalnya kita butuh kategori produk pasat misalnya di sini kita bisa cari misalnya produk sebuah pasat di sini pasat finishing nah di sini nanti akan terkumpul berbagai macam brand-brand pasat finishing yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dan pada saat kita sudah tahu kita mau pilih apa kita tidak bisa masuk ke dalam brand atau material yang kita sudah tentukan contoh misalnya di sini kita mau tahu tentang tracks gitu ya kita tinggal masuk ke tracks di sini dan ini adalah halaman tracks jadi kita bisa tahu tracks itu dari mana kantornya dimana PIC nya terutama siapa gitu jadi kita bisa langsung hubungi tim dari tracks itu sendiri seperti itu dan juga yang terpenting kita bisa tahu beberapa varian produknya dari tracks dan yang menarik lagi ini juga saya informasikan dan ini adalah momen pertama kali Katalog Pro meninformasikan karena sesuai dengan request Bapak Ibu dan teman-teman di tahun-tahun sebelumnya pada saat Katalog Pro hadir Bapak Ibu sudah mempunyai platform atau wadah tahu tentang produk material building tapi banyak yang request ke kami ini kapan kita bisa sampai dengan check out gitu ya sebagai seperti layaknya sebuah platform e-commerce Nah Katalog Pro sekarang sudah hadir dan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian sudah bisa merequest apapun material building yang dibutuhkan di project dan juga di sini kita ada feature promo yang nanti teman-teman dan Bapak Ibu sekalian sudah bisa lihat di sebelah kanan itu mempunyai varian produk dan harga-harga menarik yang bisa sudah dibeli atau purchase nah mungkin untuk feature ini saya akan mengundang teman saya namanya Mas Prima di sini untuk menjelaskan mungkin singkat jelas dan padat mungkin Mas Prima silahkan Mas Prima terima kasih Mas Bayu baik Bapak Ibu selamat siang terkenalkan saya Prima dari tim Katalog Pro benar yang dibilang oleh Mas Bayu di selain Bapak Ibu bisa melihat Katalog Pro sebagai informasi detail material building saatnya Katalog Pro melaunching fitur-fitur promo dan ketika Bapak Ibu sudah login di sini di halaman depan Bapak Ibu akan mendapatkan halaman promo dan review di halaman promo saya akan klik Bapak Ibu di sini Bapak Ibu akan melihat halaman halaman di mana brand-brand sedang melakukan promo Bapak Ibu jadi Bapak Ibu sekalian jangan menunggu atau jangan kelewatan Bapak Ibu bisa langsung melakukan pembelian di halaman Katalog Pro Bapak Ibu jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa produk-produk tersebut yang hadir di halaman Katalog Pro berasal dari prinsipal masing-masing produk di sini ada beberapa produk yang Bapak Ibu bisa lakukan pembelian namun tidak perlu khawatir kami Katalog Pro sedang mendevelop atau sedang memproses melengkapi semua material building yang ada di Katalog Pro akan hadir di halaman ini saya akan contohkan buat Bapak Ibu sekalian di sini saya akan memilih salah satu produk di sini ada produk di sini ada tombol button beli nah Bapak Ibu bisa klik tombol button beli di sini beli Bapak Ibu akan melanjutkan mengisi data dan melakukan pembayaran selain itu Bapak Ibu selain ada tombol button beli di sini kita ada fitur namanya RFQ nah terkadang ada pertanyaan RFQ ini untuk apa sih Mas Prima jadi ketika brand-brand yang ada di halaman promo tidak ada semua brand yang ada di Katalog Pro bisa Bapak Ibu semua melakukan penawaran di fitur RFQ Bapak Ibu jadi Bapak Ibu bisa request for quotation Bapak Ibu tinggal isi tujuan pengiriman alamat Bapak Ibu catatan maupun brand-brand yang Bapak Ibu ingin lakukan penawaran tidak itu juga Bapak Ibu di sini ada tombol fasilitas secara praktis yaitu tombol di sebelah kanan yaitu tombol WhatsApp di mana Bapak Ibu langsung terhubung dengan tim kami sehingga tim kami dapat membantu Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pembelian penawaran maupun permintaan sehingga memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi kebutuhan material-material Bapak Ibu semua sekalian terima kasih terima kasih terima kasih kepada Pak Ari dari Trex yang sudah memberikan update informasi produknya dan juga Pak Laurel sebagai professional reviewer kita hari ini dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir jangan lupa untuk terus saksikan acara product of the week minggu depan dan juga program-program acara katalog pro lainnya kita akan ada protok dan pro insight di Semarang minggu ini sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati